Raffi Ahmad sukses di dunia entertainment Ia juga menggeluti bisnis yang berpotensi menambah kekayaannya Karena punya duit banyak, bahkan tak jarang Raffi Ahmad membelanjakan asistennya barang-barang mewah Hal tersebut tentu menjadi salah satu yang diapresiasi penggemarnya Meski sudah menjadi selebriti papan atas, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tetap memperhatikan asisten dan karyawan Raffi dan Gigi Juga menganggap asisten dan karyawan mereka seperti keluarga Bukti keloyalan Raffi Ahmad dibuktikan oleh Meri yang setia belasan tahun menjadi asisten pribadi Beredar kabar pula kalau gaji yang diberikan Raffi pada asisten pribadinya mencapai puluhan juta Sudah malang melintang di dunia entertainment, selebriti muli talenta ini bahkan telah merencanakan masa depannya Tak hanya masa depan dirinya sendiri, Raffi dan Gigi yang sudah dikaruniai buah hati pun juga memikirkan masa depan anaknya tersebut Bahkan Raffi yang diketahui telah berhijrah juga berniat untuk menyekolahkan Raffi di pondok pesantren Meski harus tertunda sampai Raffi menginjak usia yang pas untuk hidup di pondok pesantren tanpa pendampingan ayah dan ibunya Tak hanya memikirkan sekolah Raffi yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia hiburan juga tak menutup kemungkinan untuk mundur dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya Raffi Ahmad mengungkapkan keinginannya kepada Atta Halilintar untuk pensiun dini Ia mengutarakan niatnya saat berkunjung ke rumah Raffi Ahmad untuk berkolaborasi membuat konten Yucu Bakta memulainya dengan bertanya pada Raffi Ahmad mengenai rahasia dibalik semangat kerja Raffi Ahmad Tapi menurut LHAU kenapa sih? LHAU punya semangat gitu terus? Nggak capek-capek? Tanya Atta Halilintar yang dikutip dari unggahan Yucu Bakta Halilintar yang diunggah pada 30 Mei 2019 Gua punya prinsip, kalau orang bilang life begin at 40 TH but life begin at 35 TH, jawab Raffi Ahmad pada Atta Halilintar Tapi gini deh, gini deh gua punya pertanyaan semua orang pengen nanyain ini ke Raffi, menurut asukses tuh apa ucap Atta Halilintar Terima kasih telah menonton!